Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel Kang Kanda Yang selalu berbagi informasi terkait perkembangan jalan tol Cusumdawu Arus selalu lintas dalam jalan sepangeran Dan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung Ya, sebaik-sebaik sekalian Kali ini Kang Kanda akan berbagi informasi Tentang masjid yang ada di res area Tol Semarang-Batang Di KM atau res area 379A Di Kecamatan Gringsing Di Kabupaten Batang, Jawa Tengah Nah, sahabat-sahabat sekalian Masjid ini namanya Sabilul Istiqomah Ini merupakan masjid yang sangat unik Modern dan menjadi perhatian Para pengunjung kesana Dan masjid ini juga unik Tanpa kubah dan tanpa menara Dan nanti tentunya Kekanda akan Melihat di situasi Di darat ya Di sekiling Masjid Sabilul Istiqomah Lalu kita akan melihat juga Di dalamnya Dan tentu kita akan ada Pantauan melalui udara Yaitu dengan menggunakan drone Bersama Kang Kanda Angler Indonesia Mantap! Terima kasih telah menonton! Ya, sahabat-sahabat sekalian Jika kita amati Masjid-masjid yang ada Di sekitar rest area Di berbagai jalan tol Ini tercinta memiliki Keunikan masing-masing ya Nah, untuk itu Kang Kanda tentu Karena sering melewati Beberapa tol di Indonesia ini Dan saya insya Allah akan Meliput beberapa masjid Yang ada di tol Yang memiliki keunikan Wuhh, mantap! Nah, ini sahabat-sahabat sekalian Untuk posisi masjid ini Berada di area Menuju ke Semarang ya Kalau di daerah Batang Artinya Kalau dari Bandung Ke Jawa Tengah Itu posisi berada Di sebelah kiri ya Dan Nampak di pelataran Masjid Sabelul Istiqomah ini Memiliki artistik Yang luar biasa ya Nah, ini nampak Untuk ruang wudhu Seperti standar Dipisah Atal laki-laki dan perempuan Dan bentuknya juga Seperti kubah ya Atau seperti apa ya Pokoknya Unik lah ini Ada keunikan tersendiri Di masjid ini Dan Membuat suasana juga nyaman Dan Tentu kita nanti akan melihat Situasi ruang wudhunya Dan tempat utama Yaitu adalah Di ruang dalam Dan ini sangat Menjadi recommended juga nih Untuk sahabat-sahabat Yang suka selfie Ini Memiliki Background Untuk selfie Yang bagus nih Sahabat kanda Dan Kita coba Di dalamnya Dan inilah Merupakan ruang Wudhu Untuk laki-laki Juga Ini memiliki Keunikan juga ya Jadi Desainnya Saya Saya apresiasi lah Ini Ini bagus ya Jadi Sederhana ya Tetapi Memiliki Nilai yang Menurut saya Nilai seni yang Sungguh luar biasa Mantap Baik Sahabat kanda Setelah kita Melihat situasi Tempat wudhu Kita masuk ke area utama Nampak Beberapa tiang Yang Berdiri tegak Menahan Atap Dan Ini Sejuknya Luar biasa ya Memang kalau masjid kan Entah mungkin karena tidak ada Tembok-tembok penghalang Sehingga situasinya Menjadi sejuk ya Dan ada satu keunikan juga Untuk kaca Disini juga Memiliki Ornamen yang Yang Memiliki Nilai seni yang bagus ya Anda Tentu penasaran ya Silahkan Bagi sahabat-sahabat Yang ingin tahu Ini ada di Tol Batang Semarang ya Dari arah Menuju arah timur ya Menuju arah timur Jadi nanti Kita akan Di Berhenti Di res area Di KM 1 Di KM 379A Dan Sahabat-sahabat sekalian Tentu Di res area ini Ada Fasilitas yang lainnya Baik itu adalah Toilet Lalu juga Tempat makan Dan Ada khas Jawa Tengah juga Dan Tentu Ada khas dari Jawa Barat Nah Tadi juga nampak Ada tahu semudang ya Sahabat kanda Mantap Mantap Ya Sahabat kanda Di luar topik Tentang masjid Yang ada di area 379A ini Kita Berdoa Semudah-mudahan Nanti Masjid yang ada Di Tolsi Sumdawu Ya di res area Memiliki Nilai seni Yang bagus ya Sehingga Bukannya sebatas Tempat ibadah juga Tetapi Bisa dijadikan juga Untuk Kenyamanan Orang Sehingga Minimal Ada keinginan ke masjid Datang ke masjid Lalu Beribadah Nah begitu maksud saya Oke Sampai sekalian Nampak Ornamen Dari luar Ini memang Bentuknya Lebih kepada Bulat-bulat Atau lingkaran-lingkaran Termasuk Masjidnya juga Ini Merupakan Bentuk lingkaran Dan Kita Tentu Di Patun udara Bisa melihat Penampilan Sel keseluruhannya Sehingga Kita bisa Melihat Secara Pandangan Luas Dari Area Yang ada Di Res area 379A Ya Sahabat-sahabat kalian Untuk Pantauan Darat Demikian yang dapat kalian sampaikan Dan mari kita Lanjut dengan Pantauan Udara Bersama Kang Anda Engler Indonesia Selamat Menyimak Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa di video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati